Hai pecinta serial India Gopi, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Saat itu Kokila sedang berada di mobil dan membayangkan pertengkarannya bersama Ahem sebelum dia pergi meninggalkan rumah. Kokila sangat menyesal dan berharap Ahem tidak berbuat hal yang nekat. Di sisi lain Gopi juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk mencari Ahem. Gopi terus berdoa agar dewa melindungi suaminya dimanapun dia berada. Sementara itu di arah berlawanan terlihat seorang pria tampan berkacamata juga sedang mengendarai mobilnya dengan penuh ketenangan. Tetapi tiba-tiba tabrakan pun terjadi antara mobil pria itu dengan mobil yang dikendarai oleh Gopi. Pria itu kemudian keluar dari mobilnya dan mengetuk kaca mobil Gopi. Gopi terkejut melihat pria itu yang ternyata adalah Syahrul Han yang sedang berperan sebagai Raj. Gopi keluar dari mobilnya dan meminta maaf atas semua kejadian itu. Raj lalu bertanya pada Gopi apakah dia tidak bisa mengendarai mobil dengan baik. Gopi meminta maaf dan berusaha menjelaskan sesuatu. Dia berkata bahwa dia sedang ada urusan penting dan tidak bisa berdebat dengannya. Raj tidak ingin mendengar ucapannya sementara Gopi kemudian mengambil beberapa uang dan memberikannya pada Raj. Gopi berkata dan memohon untuk tidak mempersulit keadaannya. Dia harus segera pergi mencari suaminya. Raj lalu mengatakan bahwa dia akan melaporkan Gopi pada polisi karena mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Gopi lalu melipat kedua tangannya dan terus memohon pada Raj untuk tidak memperpanjang masalah itu. Gopi menangis dengan sedih sementara Raj yang tidak tega melihat wanita menangis langsung membatalkan niatnya dan bertanya pada Gopi tentang apa yang terjadi. Gopi lalu menceritakan bahwa dia harus mencari suaminya yang berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Gopi lalu berkata pada Raj bahwa dia mungkin tidak pernah mencintai seseorang sehingga dia bisa berbicara seperti itu. Raj merasa tersinggung mendengar ucapan Gopi. Raj berkata bahwa mungkin Gopi benar, dia memang tidak punya seseorang yang dia cintai. Raj lalu masuk ke dalam mobil dan berkata semua wanita itu sama, mereka yang salah tapi pria yang selalu disalahkan. Sementara itu Gopi mencoba menyalakan mobilnya tapi tidak juga berhasil. Raj yang melihat itu kemudian berteriak pada Gopi bahwa dia bisa terlambat menjemput suaminya. Dia kemudian meminta Gopi naik ke mobilnya dan berkata bahwa dia akan mengantar Gopi untuk menemukan suaminya. Gopi merasa tidak enak hati namun dia tidak punya pilihan lain sehingga dia pun terpaksa menumpang di mobil Raj. Dalam perjalanan Syahrul Han lalu memperkenalkan dirinya sebagai Raj, dia kemudian bertanya siapa nama suami Gopi. Gopi menjawab bahwa suaminya bernama Ahem Modi. Setelah itu, Gopi meminta Raj untuk mempercepat mobilnya sebelum semuanya terlambat. Gopi juga kemudian menghubungi nomor Ahem tapi ponselnya. Kehabisan baterai, Raj yang mengetahui itu kemudian berkata pada Gopi untuk menggunakan chargernya. Setelah ponsel Gopi aktif, tak lama kemudian Gopi menerima pesan dari Ahem. Isi pesan tersebut mengatakan bahwa Ahem merasa telah gagal menjadi seorang ayah dan suami yang baik untuk keluarganya. Jadi, dia telah memutuskan tidak akan bertemu dengan keluarganya lagi. Gopi menangis membaca pesan itu. Gopi lalu mencoba untuk menghubungi nomor Ahem namun seorang pendeta mengangkatnya dan mengatakan bahwa dia menemukan ponsel itu di tangga kuil. Gopi lalu meminta lokasi di mana mereka berada, dan meminta pendeta untuk memberikan ponsel itu pada suaminya. Tapi pendeta berkata bahwa dia sedang sibuk untuk melakukan ritual. Gopi lalu bertanya pada pendeta untuk siapa pendeta melalukan ritual itu. Pendeta menjawab untuk Ahem Modi. Sontak Gopi terkejut dan menangis mendengar bahwa Ahem akan mengorbankan hidupnya menjadi seorang pendeta. Raj kemudian berusaha untuk menenangkan Gopi dan menghiburnya bahwa dia akan segera menemukan seaminya dan menghentikannya. Gopi ingin menghubungi Kokila namun tangannya gemetar sehingga sulit untuk menekan layar teleponnya. Raj kemudian membantu Gopi menyambungkan teleponnya pada Kokila. Gopi lalu memberitahu Kokila bahwa Ahem sedang melakukan ritual untuk dirinya dan dia sedang menuju kuil itu untuk menghentikan Ahem. Kokila benar-benar terkejut dan panik mendengar kabar itu. Dia lalu berkata bahwa dia juga akan segera menyusul Gopi ke kuil. Panggilan pun berakhir. Gopi menangis histeris sementara Raj yang tidak bisa melihat wanita menangis berusaha untuk menenangkan Gopi. Raj lalu berkata pada Gopi untuk tenang-tenang dan dia harus mendengarkan apa kata hatinya. Apakah hatinya meyakini bahwa Ahem akan meninggalkannya atau tidak? Gopi kemudian menutup kedua matanya sambil menyentuh hatinya dan dia mulai mengingat momen pernikahan bersama Ahem. Gopi juga membayangkan saat-saat romantis yang pernah mereka lalui bersama. Setelah itu, Raj bertanya pada Gopi tentang apa yang dikatakan hatinya. Gopi lalu berkata bahwa dia yakin Ahem sangat mencintainya. Dia juga yakin Ahem tidak akan pernah meninggalkannya. Raj kemudian membenarkan perkataan Gopi dan memintanya untuk selalu yakin dengan apa kata hatinya. Sementara itu, di tempat lain Ahem berjalan menuju kuil dengan pakaian pendeta. Dia berkata dia ingin melakukan ritual itu. Semua pendeta bingung dan bertanya apakah dia sudah yakin dengan keputusannya karena dia harus mengorbankan kesenangan duniawi termasuk juga meninggalkan keluarganya sendiri. Ahem kemudian menyetujui persyaratan tersebut lalu pendeta meminta Ahem untuk membersihkan dirinya. Ahem menuangkan air ke tubuhnya sambil mengingat momen kebahagiaan yang sangat sulit dilupakan. Ahem berkata bahwa dirinya telah gagal menjadi anak, suami, dan ayah yang baik bagi keluarganya. Ahem menuangkan air lagi ke tubuhnya sambil mengingat momen romantis yang dia lalui bersama Gopi. Kemudian Ahem melemparkan kendi berisi air tersebut hingga kendi itu menyentuh kaki kajol atau pemeran Mira di film Dilwale. Mira melihat Ahem berlutut dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Ahem lalu mengucapkan permintaan maaf pada Gopi. Dia juga berkata bahwa dia sangat mencintai Gopi tapi dia tidak ingin menyakiti perasaannya lagi jadi aku harus pergi menjauh darinya. Setelah itu, Ahem mengatakan pada pendeta bahwa dia sudah siap untuk melakukan ritualnya. Pendeta memberikan sebuah air dalam kendi dan meminta hem untuk menuangkannya. Tetapi tiba-tiba Mira datang dan melemparkan kendi itu hingga pecah, sementara Ahem menatap Mira dengan penuh amarah. Di sisi lain Raj dan Gopi telah sampai di kuil. Gopi berteriak memanggil nama Ahem lalu berjalan mendekatinya. Mira lalu menghentikan Gopi dan bertanya apakah Gopi istrinya. Gopi pun menganggukkan kepalanya. Mira berkata pada Gopi untuk mengendalikan suaminya yang gila karena berpikir bahwa cinta bisa dilupakan hanya dalam waktu dua hari. Sedangkan beberapa orang menunggu selama 15 tahun untuk bersatu dengan orang yang dia cintai. Raj terkejut mendengar suara Mira dan berjalan menuju kuil. Akhirnya Mira dan Raj bertemu lagi setelah sekian lama. Mereka pun saling menatap satu sama lain seolah melepaskan kerinduannya. Di sisi lain Gopi memeluk Ahem dengan sangat rat dan bertanya kenapa dia berpikir untuk meninggalkannya sendiri. Gopi lalu mengulurkan tangannya dan meminta AHM untuk kembali. Raj dan Mira lalu menasehati Ahem bahwa cinta Gopi sangat kuat dan dia tidak boleh meninggalkan Gopi. Ahem merasa tersentuh dengan ucapan Raj dan Mira. Akhirnya Ahem pun meraih tangan Gopi dan mereka pun berpelukan satu sama lain. Gopi juga kemudian menyatukan tangan Raj dan Mira dan berkata bahwa dia juga yakin cinta mereka sangat kuat. Mira dan Raj lalu menatap satu sama lain dengan penuh cinta dan kemudian berpelukan. Semakin seru dan semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan cerita dari serial India Gopi ini? Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.